Ia pemirsa memasuki penghujung bulan suci Ramadan dan menyambut lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, masyarakat di Kabupaten Siak mempunyai tradisi lampu colok. Lampu yang terbuat dari botol minuman bekas ini dibentuk dengan kaligrafi lafaz Allah dan bangunan masjid. Tradisi memasang lampu colok sudah turun-tepurun dilakukan warga rumbai dan warga Kabupaten Siak yang sejak dua tahun terakhir ini menghilang karena pandemi kini mulai disemarekan lagi. Sejak pun tiba, sekelompok pemuda dengan antusias mengisi kaleng dengan minyak dan memanjat kayu yang sudah dibentuk masjid. Kemudian selepas maghrib, lampu pun dinyalakan satu persatu hingga akhirnya terbentuk lafaz Allah dan masjid sehingga suasana malam hari lampu colok tampak sembarang dan indah menghiasi jalan desa. Dahulunya lampu colok ini menjadi penerang bagi masyarakat setempat untuk menuju masjid. Lampu colok ini dipasang di akhir Ramadan dan menyambut datangnya Idul Fitri. Ini dalam rangka Idul Fitri. Selama ini kan masa COVID kemarin, tahun-tahun kemarin kita karang taruna desa itu mengadakan lomba lampu colok. Namun di masa pandemi ini kita tiadakan karena tidak bolehnya keramaian yang dilarang oleh pemuda kita. Jadi ini atas inisiatif para pemuda dan pemudi. Untuk satu rangka lampu colok berbentuk maghrib menghabiskan sekitar seribu hingga dua ribu kaleng minuman bekas dan sepuluh liter minyak tanah yang biayanya diambil dari hasil suwadaya masyarakat. Lampu ini akan terus dipasang masyarakat hingga sepekan lebaran Idul Fitri. Dari Siak Riau, Muhammad Yusuf, Ainews, Pelaborka.